Hai wuuh hari ini Halo teman-teman balik lagi nih di vlognya Ijar Oke di video kali ini kita melanjutkan perjalanan dari video sebelumnya dari Jogja kita mau menuju ke Cirebon Oke akhirnya kita sampai juga setelah melalui perjalanan yang sangat panjang karena kita enggak lewat tol kita lewat jalan biasa setelah proses administrasi selesai akhirnya kita menuju ke kamar teman-teman belakang Wow itu ada KB-nya ya hai 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 seseorang mantar keliling atasalla manis ini ada orang-orang ini balon estetik ini ada balonnya buat kursi duduk-duduk ini ada kursi chiller ini tadi gue boleh bikin terus ini kamarnya berasal jadi pengantin terus meja-meja standar lah ini extra bed ini full kaca standarnya itu udah kebun gitu kosong terus ini kayak jacuzzi buat kerendeman lah terus ini washtapel ini juga ada gelas disediain teh terus dalamnya kayak ada sisir-sisir gitu beras eksklusif banget ya dikasih kayak gini terus gitu ada balkon-balkon ini tempat mandi shower disini pelet estetik banget oke kita mau muter-muter dulu sedikit nih karena semalem gue mau muter-muter ternyata iseng juga ya kalau sendirian terus ditambah suaranya ada kayak musik-musik suara gamelan gitu pokoknya disini suasananya masih hijau banget sesuai dengan nama resortnya desa ala manis pokoknya disini serasa lagi pulang kampung gitu deh pokoknya ini view dari kolom renang kayak infinity pool asli ini bener-bener masih sejuk banget sih kalau pagi-pagi pokoknya udaranya berasa seger banget coba aja nih kalau airnya air hangat mantep pokoknya jadi nggak sabar nih pengen renang disini nih oh iya ini kira-kira jam setengah 8 pagi sebenernya sih udah kesiangan banget ini sayang banget sih sebenernya kalau bangun pagi ini enak banget karena kita udah kecapain banget sih di jalan jadi tidurnya bener-bener pulas banget sampai saya salah satu orang yang bangunan termasuk paling pagi apalagi teman sekamar saya itu belum ada yang bangun sampai saya teriak-teriak makin teman-teman saya biar terpada bangun sorry ya ini nih disebelah karena kita ini sebenernya ini villa yang tepat banget menghadap ke kolam renangnya jadi nanti di depan itu ada jalan bercabang gitu jadi yang ke kiri itu buat ke area villa-villa kita nih yang ke kanan buat yang ke jalur yang lainnya jadi villa disini tuh dibagi kayak bener-bener desa ada RTRT-nya RT1, RT2, RT3 ada RORW-nya kalau menang yang tadi jadi setiap kalian nginep disini tuh nanti kalian dapet kartu identitas gitu kayak KTP lah kalau di dunia nyatanya nah jadi kayak kalian jadi kayak warga sini gitu tapi kebetulan kemarin yang ngurus administrasinya teman saya jadi saya kurang tahu nih apakah dapet kartu identitasnya enggak kalau dilihat di buku di dalam hotel sih harusnya dapet pas banget kita pagi-pagi ini cerah gitu ya enggak dapet hujan sebelumnya sih hujan kemarinannya jadi tapi pas paginya tuh cerah banget jadi ini tempat kenapa kita nih satu dua tiga sama ini asik sih tempatnya kayak di pedesaan ini setiap jalan disini nih saya ngerasanya kayak lagi di Bali aja gitu ya kayak suasananya Bali banget oke ini AC-nya kita set ke paling dingin terus van-nya kita arahin ke bawah nih karena si opan sama si depa belum bangun biar pada kedinginan aja nih dia kita pasangin AC yang paling dingin nah ini menu sarapan disini nih tapi banyak pilihan yang lain juga sih selain ini enggak tahu kenapa nih bangun-bangun tiba-tiba lapar banget pengen makan nasi tapi sebenernya sih abis makan nasi ini gue nambah lagi nih makan makan yang lain sambil pengen nyobain juga masakan disini tuh enak atau enggak tadi kita beritahu sarapan pagi tidur halo ombiram ini ini sarapan halo dadah 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 ini suasana di tempat sarapannya kalau nama disini namanya balai desa luas sih tempatnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati